oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel papi kembar kali ini papi mau masang master sama power coping ya itu di sini ya di luarannya kemarin nyeplos jadi kita dua-duanya kita perbaiki ya temen-temen ya di bagian sini ya oke lanjut terus kita ikuti terus channel papi kembar kita pasang power dan master platnya ya ini bagian yang kemarin yang sudah kita perbaiki satu lagi masternya yang sudah kita perbaiki sudah kita ganti baru kemarin ya Oke kita lanjut pemasangan oke kita pasang ya oke kita bagian pasang ke bagian dalamnya pasang bagian murud bagian dalam ya oke teman-teman ini ya kita pasang dulu umurnya kebunan nanti kita pasang bagian di handle Oke agak sempit teman-teman ya udah pasang lagi yang sebelah ini satunya enggak teluk kelihatan ya enggak susah ya teman-teman ya enggak sempit oke jangan dulu dikencangkan kita pasangkan dulu ininya yang berhubungan dengan copping ini dia temen-temen ya ini bagian masternya sudah terpasang nanti kita kencangkan bawah 12 ini ya bagian bawah dan kemudian bagian atas ini agak susah masangnya karena sangat sempit ya Coba kita kencangkan dulu ya buat 12 nya temen-temen ya oke teman-teman sudah kita kencangkan ya bagian masternya kemudian kita pasang bagian power cloud ya power cloud di bagian bawah sana ya Nah kita pasang dulu power cloud-nya ini enggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya nah ya hai 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 kotornya luar biasa ya teman-teman teman-teman pas pagi buka jadi dia udah penuh lumpur jadi lubang redonya dia tapi ditutup ya nggak mau balik lagi menyekrennya minyak obtengnya yo yo hai 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 selesai kemudian kita pasang yang bagian selanjutnya pengasunan pipa yang bagian atas agak kurang laku ke tempatnya kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang selamat menikmati 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 selamat menikmati